Wow Sabtu 15 Januari 2022 Koko Fai mau kali ini mau review bukan review ya edukasi sedikit tentang Alphard premium sound tipe G 2011 Bagaimana cara menyambungkan Bluetooth ke head unit semoga membantu ya teman-teman karena beberapa ada pertanyaan ke Koko Fai minta tolong dibikinin tutorial untuk untuk nyalakan koneksikan ya dari smartphone kita atau gadget ke head unit G premium sound Alphard ini Alphard Velfire tipe G yang penting premium sound ya head unitnya Toyota ini sama ya oke kokoh hidupin dulu ini Alphard G premium sound 2011 yang Koko Fai pernah review warna putih ini ini Koko Fai masih belum sold karena dari kemarin pada mau leasing rata-rata sorry Koko Fai lagi utamain untuk cash aja atau trade-in jadi masih available ini tanggal 15 Januari 2022 Koko Fai buka harga 310 juta warna putih ya tipe paling tinggi Sydney Alcantara Oke langsung aja Koko Fai yang pertama kita udah hidupin mesin ini kilometernya sekarang 105 ribu hidupin mesin sudah kita Koko Fai hidupin nasi dulu panas Oke cukup ke satu nah langkah apa pertama pasti kita pencet on disini ya Oke ini radio ya sebelumnya Koko Fai kasih tahu ini radionya kalau premium sound ini hanya sampai frekuensi 90 kalau mau pakai frekuensi Indonesia temen-temen bisa beli bisa searching alatnya ada ya semacam alat gitu untuk bisa frekuensi radio Indonesia Oke langkah apa yang kita mau untuk nyalain Bluetooth pastinya ini udah safety banget jadi kalau temen-temen Om Tante mau nyalain Bluetooth ya pasangkan Bluetooth ini dari handphone gadget ke head unit pastikan posisi berhenti karena kalau posisi jalan itu akan menunya akan nah seperti ini ya kalau posisi jalan ini nggak bisa dipencet menunya off seperti ini semua warnanya nggak bisa dipencet-pencet karena di safety system safety nya seperti itu jadi kalau mau setting Bluetooth sebelum jalan teman-teman Om Tante bisa setting jadi dari ulang sini pertama-tama kita pencet ke sini ya yang ini jadi kedua dari atas tombol kedua dari atas 12 Oke kita pencet lalu kita pencet untuk menu ketiga 123 dari kiri ya ketiga dari kiri Oke kita lihat teman-teman nah ini ada sebelumnya Koko Fai kasih tahu ini ada CD2 HDD apa itu HDD itu harddisk jadi teman-teman untuk PGA premium sound ini jadi kita seperti copy tinggal copy ya masukin disk kita copy jadi ada di harddisk lumayan bisa sampai seribuan lagu gitu harddisk nya jadi teman-teman bisa tinggal masuk Om Tante masukin CD lagu kesayangan tinggal puter nanti di harddisk nya nanti ada menu harddisk di sini oke Koko Fai pencet Bluetooth nah nanti teman-teman Om Tante tampilannya akan seperti ini apalagi ini nggak usah pencet bingung bahasa Jepang bahasa Jepang ini simple kok kita kalau untuk pairing untuk pairing searching searching kita pencet di ini ya ya di sini oke pencet nah ini ada gambar ada tulisan car multimedia namanya untuk device-nya car multimedia lalu ininya passwordnya nolnya empat kali jadi harus penuh sini wajib Om Tante kalau mau pairing Bluetooth koneksikan Bluetoothnya dari gadget dari gadget ke sini harus dari sini kalau enggak nggak bisa harus menu di sini kalau cuma menu tadi doang kok Fai ulang kalau cuma menu tadi doang seperti gini kalau menu ini doang nggak bisa ya jadi harus di pairing di sini nah udah kalau gitu kita hidupin Bluetooth di gadget kita kok Fai sebelumnya diprogramin ini juga ya ntar kok Fai akan hidupin Bluetooth Oke ini udah ada multimedia kok Fai seperti ini dia ya ini udah ada car multimedia ya kok Fai baru pakai yang atas jadi kita klik yang atas akan menyambungkan nah kalau belum pernah connect ke sini tinggal kita klik yang yang gambar ke multimedia ini akan minta masukin password sampai diminta masukin password ini 0000 nolnya empat kali teman-teman Om Tante masukin setelah masuk teman-teman akan ternotifikasi seperti ini Bluetooth tersambung untuk audio Oke setelah untuk audio kita bisa langsung ini ke masih menu radio ya di sini ini radio kita pilih ke yang ada tulisan harddisk aux harddisk aux untuk Bluetooth kita pilih ya kita cek kok Fai pencet nah ini harddisk ya teman-teman ya jadi setelah tadi copywriter copy untuk meng-copy CD nya dari sini masukin disk akan pilih menu tadi untuk harddisk harddisk ya nanti akan ada sendiri seperti ini harddisk nah ini untuk daftar lagunya seperti gini kita pilih pencet lagi sampai Bluetooth nah Bluetooth Oke kita tes ya YouTube ya kita tes untuk denger lagu kok Fai keluarin dulu kita ke pencet lagunya sebentar oke ini kita akustik nah ini udah nyambung teman-teman Om Tante ya ini udah nyambung setelah ini kita pilih menu ininya sini nah akustik ada judulnya langsung oke kita lewati iklan bisa menu volume nya bisa dari sini ini udah full ya atau kita bisa dari sini jadi itu aja semoga bermanfaat buat teman-teman Om Tante yang mau tes tes Alphard premium sound Velfire premium sound untuk koneksikan dari gadget smartphone ke head unit seperti itu kita denger suaranya ya terima kasih Thank you Om Tante semuanya udah nonton Semoga bermanfaat reviewnya Kalau ada yang minat mau tanya-tanya Atau ada yang minat mobil Alphard G Premium Sound ini 2011 yang Kokofai jual Om Tante teman-teman bisa hubungi Kokofai di 08-56-9142-2929 08-56-9142-2929 Harganya 310 juta nego Harga cash Diutamain cash atau trade-in ya teman-teman Om Tante Untuk leasing Kokofai lagi skip dulu Terima kasih semuanya udah nonton Selamat bermalam minggu Jangan lupa family time, jangan lupa berbagi Tetap stay humble, rendah hati Doain bangsa kita biar cepet pulih 2022 kita harus punya semangat Spirit yang baru, spirit yang positif Untuk bisa menyambut tahun ini dengan baik Dengan semangat Thank you semuanya God bless you When you don't hear From the heart of God And the ground Peace